Intro Sebagai salah satu wujud tanggung jawab TNI terhadap pembinaan generasi penerus bangsa melalui program pengenalan lingkungan sekolah atau PLS, TNI melibatkan diri untuk mengisi materi tentang nasionalisme serta menanamkan wawasan kebangsaan bagi para siswa baru di SMA Negeri 24 Batam, Kepulauan Riau. PLS juga merupakan kegiatan pertama saat masuk sekolah dengan tujuan untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar penanaman konsep pengenalan diri, dan sebagai pembinaan awal kultur sekolah bagi siswa baru. Dalam hal ini, aparat Koramil 02 Batam Barat turung langsung untuk mengisi materi tentang nasionalisme kepada sebanyak 108 siswa baru. Menurut Hasbullah Burhanuddin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 24 Batam, keterlibatan TNI ini lebih difokuskan kepada membangun karakter nasionalis siswa dengan mengacu pada materi yang sudah didapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembinaan nasionalisme ini juga terutama bertujuan untuk menangkal paham-paham radikalisme di kalangan siswa pelajar. Nilai-nilai kebangsaan sudah sedang berbeda kepada diri siswa-siswi di bangsa Indonesia, terkhususnya di Batam 1. Sehingga ada sedikit materi-materi yang kemudian disampaikan oleh tiap TNI untuk mengumumkan sikap-sikap patriotisme, sikap-sikap kebangsaan yang ada kepada bangsa Indonesia yang ditanamkan kepada siswa-siswi yang ada. Sehingga membutuhkan karakter yang kuat dan siap membetengi hidupnya dari diri sendiri sampai ke padang membetengi kebangsaan dan kebangsaan Indonesia. Dan Ramil 02 Batam Barat, Kapten Infantri Robinson Sitinjak mengatakan, kehadiran TNI pada program PLS bagi siswa baru ini adalah untuk menanamkan wawasan kebangsaan melalui penguatan materi dasar terkait nasionalisme, bela tanah air, dan cinta tanah air. Terus disiplin, disitu ada peraturan baris-baris, ada debat dengan bergerak. Yang ketiga, karakter murid baru. Sekarang kita harus siapkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata.